Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang getaran dan gelombang Ini masih satu bab dengan pertemuan sebelumnya, jadi kadenya masih sama Di pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah Untuk mengoncer mati mekanisme mendengar pada manusia dan sistem sonar pada hewan Nah untuk sub materi bahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini Yang pertama itu tentang bunyi Yang kedua mekanisme mendengar pada manusia dan hewan Dan yang terakhir adalah pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari Oke langsung aja ke materi yang pertama Bunyi Nah bunyi ini merupakan energi yang merambat dalam bentuk gelombang Jadi bunyi ini energi atau kekuatan yang merambat dalam bentuk gelombang Nah makanya dia masuk ke dalam materi gelombang karena bunyi ini adalah gelombang Bunyi ini memiliki arah rambat dan arah getar gelombang yang sejajar Jadi dia ini termasuk gelombang longitudinal Jadi misalnya ini sumber bunyi Kemudian ini pendengar Nah sumber bunyi menuju pendengar ini arah datangnya sama arah gelombangnya itu sama Jadi sama-sama dari sumber menuju ke pendengar Jadi karena sejajar makanya dia termasuk longitudinal Nah seperti ini Jadi dia dari sumber bunyinya ini dari telinga manusia semuanya ke arah sana Dari sumber menuju ke telinga Jadi disini dia termasuk longitudinal Jadi ada ranggangan, ada rapatan, ada ranggangan, ada rapatan Seperti itu Gelombang bunyi ini memerlukan medium saat perambatannya Nah jadi dia termasuk gelombang mekanik Jadi bunyi ini tidak akan sampai ke pendengar Jika dia ada di ruang hampa udara Jadi ruang hampa udara itu kan tidak ada medium untuk menghantarkan bunyinya Jadi misalnya di ruang angkasa yang hampa udara itu Kita tidak bisa dengar apa-apa Karena tidak ada medium untuk merambatkan bunyi Seperti itu Nah untuk mendengar bunyi ini apa saja yang diperlukan Yang pasti pertama itu sumber dari bunyinya Atau benda yang bergetar Jadi misalnya Kenapa kita bisa dengar kalau beduk subuh gitu Misalnya beduk ya Suara drum atau pokoknya semua bunyi itu kenapa bisa terdengar Karena ada yang bergetar Jadi misalnya kita ngetok pintu saja Nah itu ada getaran antara tangan kita dengan si pintunya gitu Jadi karena ada yang bergetar Maka ada sumber bunyi Nah setelah sumber bunyi itu ada Butuh ada medium Jadi harus ada yang menghantarkan si bunyinya itu Mediumnya bisa dalam bentuk zat padat Kayak di dinding Zat cair Kayak air Dan gas Nah medium yang paling baik menghantarkan bunyi itu adalah yang padat Jadi makin dia Ini makin sulit menghantarkan bunyi ya Jadi yang paling baik itu menghantarkan bunyi adalah Padat kemudian cair baru yang terakhir gas Jadi yang paling bagus itu yang padat Nah apa buktinya Buktinya adalah Ketika kita ada di ruangan yang di lapangan Di lapangan kita itu harus teriak-teriak untuk manggil teman kita Padahal kalau misalnya kita ada di ruangan yang tertutup Mungkin kita nggak perlu teriak untuk manggilnya gitu Karena ketika ada di luar ruangan itu Kan banyaknya gas ya Jauh dari sumber zat padat yang lain Jadi untuk memantulkan bunyinya itu Gas ini agak kurang gitu Jadi lebih baik zat padat Dalam menghantarkan bunyi Atau benda yang bergetar Kemudian harus juga ada penerimanya Nggak mungkin kan disini Ada benda yang bergetar Ada mediumnya Terus nggak ada yang dengar Jadi bunyi Itu nggak mungkin Jadi bunyi ini Bunyi ini Dikatakan bunyi Suatu benda dikatakan berbunyi Jika Bendanya bergetar Ada mediumnya Dan ada yang dengar Baru itu namanya bunyi Seperti itu Nah cepat terambat bunyi di udara ini Sekitar 332 meter per sekon Di air itu 1500 meter per sekon Dan di besi atau baja itu 5100 meter per sekon Nah bisa dilihat bahwa Dari udara Kemudian air Ke baja Makin besar yang di baja Jadi perambatannya itu lebih jauh Jadi di udara itu cuma 332 meter dalam 1 detik Tapi di besi atau baja Dipandatan 5100 meter dalam 1 detik Jadi 1 detik Bunyinya itu mencapai 5100 meter Seperti itu Lalu bunyi ini Terdengar keras Karena Amplitudonya besar Nah mana yang dinamakan Amplitudo Amplitudo itu simpangan terjauh ya Di pertemuan sebelumnya Kita udah belajar Jadi ini nih Kalau disini Dia simpangan terjauh Makin lebar Nah itu bunyinya Terdengar makin Keras Gitu Kemudian Pengelompokan gelombang bunyi Berdasarkan frekuensinya Jadi gelombang bunyi ini Bisa dikelompokkan Berdasarkan frekuensinya Yang pertama Namanya gelombang Infrasonik Nah gelombang Infrasonik ini Gelombang Yang frekuensinya itu Kurang dari 20 Hz Ini bisa didengar Sama hewan-hewan Seperti jangkrik Dan anjing Kemudian Yang kedua Gelombang audiosonik Frekuensinya antara 20 sampai 20 ribu Hz Jadi ini adalah Frekuensi yang dapat Didengar oleh manusia Nah Kemudian yang terakhir Gelombang ultrasonik Ini frekuensi yang Lebih dari 20 ribu Hz Ini bisa didengar Sama kelelawar Dan juga lumba-lumba Pertanyaannya adalah Apakah jika kita Manusia tidak mendengar Itu disebut Tetap disebut Gelombang bunyi Tetap disebut Jawabannya adalah Tetap disebut Gelombang bunyi Karena gini Bunyi itu dikatakan Bunyi Jika ada sumber bunyi Ada medium yang Menghantarkan bunyi Dan ada pendengarnya Nah disitu tidak disebutkan Bahwa pendengarnya itu Harus manusia Tapi contohnya manusia Jadi ketika Frekuensinya itu Kurang dari 20 Hz Tapi ada yang mendengar Ya tetap aja Itu namanya bunyi Masalahnya manusia Tidak bisa mencapai Pendengaran yang itu Karena itu kurang dari 20 Hz Dimana manusia Hanya bisa mendengar Dari 20 sampai 20 ribu Hz Lalu yang ultrasonik juga Disini kan lebih dari 20 ribu Hz Ini jadi lebih besar Dari yang sanggup manusia Dengar Nah ketika dia Lebih besar Bukan berarti Itu bukan bunyi Itu berbunyi Tapi manusia Tidak bisa dengar Siapa yang bisa dengar Yang bisa dengar adalah Keluar dan lumba-lumba Gitu Jadi intinya Gelombang bunyi ini Tidak harus Selalu bisa didengar Oleh manusia Seperti itu Jadi gini ya Batasnya Dari 20 Hz Ke bawah itu Bisa didengar oleh Anjing dan juga Jangkri Dan hewan-hewan lain Ayam juga bisa Lalu disini Audisonik adalah Yang manusia dengar Makanya namanya audio Yang ultra Ini yang lebih dari 20 Hz 20 ribu Maaf 20 ribu Hz Ini didengar Anjing juga bisa mendengar Yang lebih besar juga ya Terus ada Lumba-lumba Kelelawar Dan hewan-hewan lainnya Masih banyak lagi Kalian bisa cari lagi Tidak semua yang tertulis Disini itu Cuma ini aja Plek gitu Tidak Masih ada yang lainnya lagi Kalian bisa eksplor Lebih banyak lagi Seperti itu Selanjutnya Pemantulan bunyi Nah peristiwa-peristiwa Tentang bunyi ini Ada yang namanya Pemantulan bunyi Ini terjadi ketika Energi bunyi Mengenai permukaan Yang keras Dan umumnya itu Mengkilat Kemudian dibalik Arahkan Jadi misalnya Ini sumber bunyi Ada gambarnya enggak ya Oh enggak ada Jadi ada sumber bunyi Kemudian dipantulkan Nah Itu namanya Pemantulan bunyi Jadi kalau kita ngomong Terus depannya tembok Terus orang yang di belakang kita Itu dengar Nah itu karena ada Pemantulan bunyi Kalau peredaman bunyi ini Sebaliknya Kalau Memantulan bunyi ini Memantulkan bunyi Kalau peredaman bunyi ini Menyerap bunyi Jadi dia Ketika energi bunyi ini Terserap pada bahan Yang permukaannya kasar Kayak karpet Jadi Enggak ada Pemantulan bunyi ini Contohnya terjadi Di Bioskop ya Jadi supaya Suaranya itu Tetap ada disitu aja Jadi suaranya Enggak mantul kemana-mana Suaranya tetap ada Di ruangan itu Maka di ruangan itu Diredam Lalu ada Gemak Ya peristiwa gemak ini Merupakan Terdengarnya bunyi Pantul setelah bunyi Asli Jadi misalnya kita ada Biasanya di ruangan yang Sepi ya Yang kosong Ruangan kosong Dan besar Eko gitu namanya Nama lainnya Eko Jadi misalnya kita ngomong Terus ada jawab Setelah kita ngomong Jadi kita ngomong Terus nanti ada yang jawab Itu namanya gemak Lalu ada Resonansi Peristiwa ikut bergetarnya Suatu benda Akibat getaran benda lain Yang frekuensinya sama Jadi Misalnya Gitar Kita petik Jadi ada dua senar gitar Yang frekuensinya itu sama Yang satu digetarkan Yang satu lagi itu Bakal ikut bergetar Karena frekuensinya sama Kira-kira seperti itu Lalu yang kelima Ada pelayangan Ini adalah peristiwa Terdengarnya bunyi keras Dan lemah Akibat interaksi Dua bunyi yang Frekuensinya hampir sama Jadi ketika dua benda Memberikan bunyi Yang frekuensinya hampir sama Maka kita bisa dengar Ada suara yang keras Dan ada suara yang lemah Selanjutnya Intensitas bunyi Nah ini adalah Karakteristik bunyi Untuk membedakan Suatu bunyi yang lemah Dan yang keras Dalam Frekuensi yang sama Jadi kalau pelayangan ini Peristiwanya Kalau intensitas bunyi ini Pembedanya Karakternya Jadi intensitas bunyi ini Kuat atau lemah Kayak gitu Jadi menentukannya Itu namanya Intensitas bunyi Tinggi bunyi Tinggi bunyi ini Efek yang dihasilkan Pada telinga Akibat Bunyi yang Berfrekuensi tertentu Jadi ini Bunyinya Terdengar Tinggi gitu ya Nadanya tinggi Seperti itu lah ya Lalu kualitas bunyi Ini sifat yang membedakan Dua nada yang Sama keras Dan sama frekuensinya Dari dua benda yang Berbeda Jadi kualitasnya bagus Atau enggak Kualitasnya Suara bunyinya itu Bunyinya itu kuat Atau lemah Tinggi Atau rendah Seperti itu Nada Nada ini bunyi yang Enak didengar Telinga Yang berasal dari Getaran yang teratur Jadi kalau Bernada Itu berarti bunyinya Teratur Tapi kalau desah Ini bunyi yang Tidak teratur Bunyi yang tidak Enak didengar Yang berasal dari Getaran yang Tidak teratur Selanjutnya Mekanisme mendengar Pada manusia Dan hewan Kalau manusia Mendengarnya itu Menggunakan Telinga Ya kan Nah bagian-bagian Telinga ini Bisa kalian Lihat disini ya Nanti dipelajari lagi Sebenarnya kita juga Sudah pernah belajar Di sistem indera Kalian nanti Ditingat kembali aja Boleh dispause dulu Untuk lihat Bagian-bagiannya Apa aja Nah untuk Alur proses Pendengarannya ini Pertama Ada sumber bunyi Jadi ada getaran Dari udara Karena kan Pasti dari udara dulu Kan kita Dari benda Kemudian sampai ke udara Baru sampai ke telinga manusia Gitu Jadi gak langsung Dari Kuping telinga kita ini Nempel sama Benda padat Gitu kan Gak gitu Jadi biasanya Dari udara dulu Baru sampai ke telinga kita Jadi dari benda padat Yang bergetar Ke udara Sampai ke telinga kita Gitu Nah Masuk dulu Ke daun telinga Abis dari daun telinga Masuk ke gendang telinga Nah Di gendang telinga ini Kan Bergetar gitu ya Jadi di gendang telinga ini Dipantulkan di dalam telinga Sehingga Masuk ke tulang pendengaran Lalu dia Ketingkap jorong Tulang pendengaran Lalu ke tingkap jorong Ke saluran vestibuli Kemudian saluran timpani Ke saluran koklea Ke organ korti Akhirnya dikirim informasinya ke otak Nah di otak ini baru diinformasi Oh barusan ada bunyi apa Nah ini waktu terjadinya itu sangat singkat Jadi dari sumber bunyi Kita langsung bisa mendengarkan Misalnya saya ngomong kayak gini Saya bicara kalian langsung dengar Nah itu berarti prosesnya sangat cepat Nah itulah yang harus kita syukuri Dengan sistem alur yang panjang ini Tapi kita bisa mendengar sesuatu itu Dalam waktu yang sangat singkat Berarti itu benar kuasa Allah Oke Selanjutnya Mekanisme pendengaran pada hewan Nah kalau hewan ini Kita cuma bahas Untuk hewan-hewan yang ultrasonic ya Jadi hewan-hewan yang mendengar Dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz Disini ada contohnya adalah Kelelawar dan lumba-lumba Nah gimana cara mereka mendengar Terutama di hewan ini nih Kelelawar Kelelawar itu kan buta ya Hampir bukan buta sih Hampir buta gitu deh pokoknya Jadi dia itu Kalau mau terbang Ini gimana sih cara dia tahu Di depan itu ada hewan Atau ada pohon Atau ada tembok Caranya adalah Dia memantulkan bunyi Dia mengeluarkan bunyi Kemudian ketika bunyi itu Kan ini lancar Terus tiba-tiba ada benda padat Nah ketika-tiba Tiba-tiba ada benda padat Nah ketika ada benda padat Bunyinya itu terpantul Itu namanya sonar Nah ketika dia terpantul Dia tahu Oh ternyata dengan jarak segini bunyinya Dia mantul Itu berarti disitulah ada benda Nah ketika dia jauh banget Ada pohon misalnya jauh Tapi disini jadi gak ada Apa nih kupu-kupu ya Gak ada kupu-kupu Tapi jauh banget nanti ada pohon Nah bunyinya tuh jauh dulu Baru nanti udah jauh mantul Nah dia baru tahu Oh ternyata segitu jarak Nanti ada pohon gitu Jadi itu dia yang membuat Si hewan-hewan yang ultrasonic ini Tahu di depannya ada benda atau enggak Terus ukurannya berapa Besar atau enggak Dan lain sebagainya Berikutnya Pemanfaatan gelombang bunyi Dalam kehidupan sehari-hari Nah pemanfaatan gelombang bunyi ini Cenderung dimanfaatkan Berdasarkan fenomena Ultrasonic tadi ya Jadi dari hewan-hewan yang bisa Mendengar bunyi ultrasonic Disini ada ultrasonografi Atau USG Kemudian ada pengujian ultrasonic Lalu ada terapi ultrasonic Dan juga pembersih ultrasonic Jadi ini memanfaatkan Gelombang ultrasonic Yang dia itu sifatnya memantulkan Memantulkan Bunyi atau getaran Sumber getar Kemudian dipantulkan lagi Setelah menemui jarak tertentu Seperti itu Nah selanjutnya Pemanfaatan gelombang bunyi juga Yang terakhir ini adalah sonar Sistem sonar Jadi disini sistem Untuk menentukan Kedalaman Suatu benda Ini dimanfaatkan juga ketika ada Benda-benda yang tenggelam Jadi gitu Jadi misalnya dia mau Ini kapalnya mau mencari Benda yang tenggelam Di kedalaman berapa sih tenggelamnya Jadi penyelamnya itu harus Menyelam sejauh berapa Kilometer atau berapa meter Apakah penyelamnya sanggup atau enggak Jadi ditentukan dengan Hal ini Kira-kira gitu Jadi dia akan Memberikan getaran Atau sumber bunyi Kemudian bunyinya akan terpantulkan Kemudian balik lagi Nah secara matematis Kan ketika Dia itu Mau memantulkan Bunyi Kemudian terdengar lagi Ketika balik lagi kan Jadi enggak Enggak pas Kayak kita ngomong gini Saya bicara Langsung terdengar Tapi kalau untuk sonar Sistem sonar ini Terdengarnya setelah Dia balik lagi Jadi setelah terpantul Baru terdengar Nah oleh sebab itu Untuk rumusnya Di sini ada bagi dua Karena jarak yang ditempuhnya Itu dua kali Jadi dari sini Kan terpantul dulu Jadi dikirim Terpantul Balik lagi Jadi jaraknya itu dua kali Jadi misalnya Bendanya ada di bawah sini Maka dia ngirim di lombang Kemudian kena benda Baru terpantul Jadi jaraknya dua kali Makanya di sini ada pake Dibagi dua S sama dengan V kali T per dua S nya ini Untuk jarak Ya Atau kedalaman laut Satuannya meter V nya adalah Cepat rambat gelombang Ultrasonic nya Atau kecepatannya Di sini satuannya meter per sekon Dan T nya adalah Waktu Dari dia Terkirim Sampai balik lagi Jadi Dari mulai dikirim Sampai balik lagi Itu waktunya berapa lama Dalam satuan detik Nah contoh soal Sebuah kapal laut Menggunakan gelombang bunyi Untuk menentukan Kedalaman dasar laut Diperlukan waktu 2,4 detik Untuk menerima Pantulan bunyi Berapakah Kedalaman dasar laut Jika cepat rambat bunyi Dalam air Adalah 1500 meter per sekon Tulis dulu diketahui Di sini pertama Diperlukan waktu 2,4 sekon Berarti 2,4 sekon Itu T nya Time nya Lalu Di sini ada Cepat rambat bunyi Dalam air Ini sama seperti Kecepatan ya Jadi itu adalah V nya V sama dengan 1500 meter per sekon Lalu yang ditanya Berapakah Kedalaman Berarti S nya berapa Jawab S nya sama dengan V kali T Bagi 2 Tinggal masukin Rumusnya Masukin angkanya V nya udah ada Satuannya udah sesuai T nya juga udah ada Satuannya sudah sesuai Lalu dimasukin angkanya V nya 1500 T nya 2,4 Dibagi 2 Gini Nah Tinggal dihitung Boleh seperti ini Jadi 0 yang ini Menghilangkan Desimal Karena satu angka Di belakang koma Maka kita butuh Satu 10 Untuk menghilangkan Desimal ini Jadi dicoret ini Akhirnya jadi 150 dikali 24 Bagi 2 Ini boleh dicoret Boleh yang ini Dicoret Terserah Hitungnya Terserah kalian Ini mau gimana Dicoretnya Atau boleh juga 150 kali 24 Bagi 2 Yang pasti nanti Hasilnya akan sama Yaitu 1800 meter Jadi Kedalamannya adalah 1800 meter Nah ini kedalaman Bukan jarak Bolak-balik Kedalamannya Oke Jadi itu dia Materi kita hari ini Ini sudah selesai Di bab tentang Getaran dan Gelombang Semoga ilmu kita Bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati